Intro Polda Jawa Tengah lakukan pergeseran pasukan BKO pengamanan pilkada serentak dengan Polda Nusa Tenggara Timur. Pada kegiatan ini, Kapolda Jawa Tengah ditemani oleh Wak Kapolda dan Tim Kompolnas diantaranya Ketua Tim, Kasubak Pemantauan, Sekretariat Kompolnas, dan Asisten Komisioner. Sebelum melakukan kegiatan, Polda Jawa Tengah melakukan swab tes kepada 14.575 personil yang bertugas, sehingga anggota yang bertugas siap dikerahkan dan dalam keadaan sehat. Polda Jawa Tengah juga melarang anggotanya menggunakan SEMPI kecuali untuk ekskalasi tertentu sesuai arahan pimpinan. Menurut Kompolnas, pelaksanaan pilkada Jawa Tengah akan berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Pengamanan oleh aparat kepolisian tetap dilakukan untuk pengawasan supaya tidak ada yang lengah. Untuk analisis dan kajian Kompolnas, untuk pilkada Jawa Tengah ini, kita yakin berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Namun kehadiran kita pada hari kemarin hingga hari ini dan besok untuk memberikan semangat. Kita pilkada yang sekarang kan berbeda dengan pilkada yang kemarin, tahun-tahun kemarin, pilkada sekarang itu kan sudah ditengah COVID-19. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi melaporkan. Terima kasih telah menonton!